Hai all right ini nominasi kompet di nomor yang sawar duit dan obi yang suka YouTube channel kembali lagi di bass-bass ya namun ini pita bass-bassnya ini khusus-rug Dragon Ball fighters Hai ya kita dapat informasi kalau kita akan mendapatkan rollback netcode itu adalah upgrade atau beta tes dari delete netcode yang dimiliki oleh Dragon Ball Fighter menarik karena disini kalian akan mendapatkan koneksi atau bisa dibilang experience dalam bermain yang lebih better daripada sebelumnya ya kita akan lihat seperti apa dan info ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2022 dan baru kita akan dapatkan implementasinya besok Hai Desember tanggal eh Desember November tanggal 30 hingga Desember 10 cukup lama ya bisa dibilang kita akan lihat seperti apa informasinya bersama-sama disini dan kita akan bahas beberapa hal disini ya kita mendapatkan collab juga dengan tokan jadi tokan juga merayakan ini dengan collab dengan Dragon Ball fighters yaitu perilisan Android 2021 ya kita lihat sama disini eh皆さん konnichiwa Dragon Ball fighters no producer no hiroki disini ya kita akan mendapatkan selamat menikmati お待ちにしてくださった皆様には大変感謝しております より快適なゲームプレイ環境構築に努めてまいりましたが ようやっと皆様にご提供できる準備が整いましたので Steam版のパブリックベータテストを 2023年11月30日に開催したいと思います 今回のベータテストは Steam版ドラゴンボールファイターズをご購入いただいた 全ての皆様にご参加いただける仕組みとなっております パブリックベータテストの詳細は 公式サイトSNS等でご案内いたしますので ご確認ください 皆様の参加心よりお待ちしております 最後にドラゴンボールファイターズチーム一同 皆様により楽しんでいただけるよう 引き続き努力してまいりますので 何卒本作をよろしくお願いいたします お待ちしております banget momentum yang bagus untuk menghidupkan Dragon Ball Fighter lagi ya karena saya juga suka walaupun main Fighter itu agak sulit saya bisa bilang game ini untuk pemain-pemain Hai apa Dragon Ball biasa kasual itu bikin otak sakit ya Pak bahkan kepala saya panas ya ini tapi ya mungkin sebagai pemain pemula dalam fighting games itu sangat-sangat menarik ya karena ini adalah salah satu game terbaik untuk seri Dragon Ball yaitu fighters dan bisa dibilang ini game ya hampir berakhir ya kemungkinan kita akan dapat Dragon Ball Fighter game sejenis ke depannya dan ini mungkin sebagai pendahuluan atau testing untuk game yang baru mungkin dan itu sedikit sedisi sebenarnya walaupun ini game bisa diperpanjang umurnya dengan merilis DLC atau game karakter baru tapi ya it is what it is ada awal pasti ada akhir dan kita disini akan cek steam ya di steam sendiri cukup positif untuk game ini ya grafik game sangat-sangat amazing sangat bagus ya lalu saya juga udah beli harganya cukup mahal ya game-game lisensi ini 600.000 hampir saya beli pas harganya 200-an ya itu dan disini saya juga beli DLC nya yaitu Ultra Instinct Goku sih itu tuang dan monggo jika kalian ingin mabar silahkan mungkin game ini salah satu game yang sepi juga dari apa namanya dari Dragon Ball ya Dragon Ball game menarik sih begitu dan kita lanjut untuk beritanya disini jadi kita akan dapatkan update atau game beta test karena bisa cek di sini tim library kalian bisa cek properties kalian bisa hidupkan untuk hidupin beta test disini sekalian nanti akan download ya dan kalian bisa langsung mainkan disini ketika download berakhir begitu ya kalian ingin kembali ke normal game ya kalian bisa pilih noon disini ya gitu dan kalian harus punya gamenya untuk ikut beta test itu pastinya disilahkan ya di kalian yang ingin ikut Hai dan kita disini akan cek untuk collab dengan dokan ini dia ya bisa lihat Dragon Ball Fighter yang mana rilis itu kan jadi untuk meriahkan adalah ini ya cukup menarik sih karena game lain yaitu adalah Dragon Ball Legends itu tidak ada collab sedangkan Legends lagi ada event yaitu Legend Festival jadi ya harap maklum biasanya untuk fighters itu collab pada saat awal-awal tahun ya yang mana untuk tahun tahun depan tahun 2024 kita dapat Hai abetel hour ya Hai yaitu ada Dragon Ball Z battle hour yang mana itu nanti ada turnamen berbagai game like Dragon Ball serta exhibition atau pengumuman hal-hal yang penting atau event dari game-game tersebut jadi silahkan lihat nanti dan semoga ada lagi lanjutan untuk Dragon Ball Fighter setelah rollback netcode ini karena ini game cukup seru dan bisa dibilang cukup tua ya umurnya sendiri ini bisa dibilang 2018 ya rilisnya jadi plus main hampir Hai berapa Hai berapa ya hampir enam tahun ya plus main lima tahun pada tahun ini 2023 jadi silahkan bagi kalian yang belum pernah main silahkan main mungkin kita bisa mabar disini ya karena game ini cukup sulit juga untuk Hai orang-orang pemula seperti saya yang suka meshing kotak-kotak-kotak-kotak atau bunder 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 tapi ini cukup seru ya melatih otak juga gitu kali ini game fight fighting fighting game jadi perlu kalian belajar juga jadi itu sekiranya untuk apa di bahas-bahas dan saya akan coba untuk mainkan story-nya juga karena story-nya ini bisa dibilang dipakai juga untuk Canon story seperti Dragon Ball Super Hero dan lain sebagainya ya Hai telat sekali lagi thank you for watching see you to the next one see you ya matanya hai hai